Pura Mangkunegaran Solo pada 19 Februari menggelar Jumenengan atau Upacara 2 Tahun Kenaikan Tahta Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Prosesi digelar di Pendapi Ageng Pura Mangkunegaran. Dipulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan Nios Dalem KGPA Mangkunegara 10 yang duduk di peringgitan Pendapi Ageng Pura Mangkunegaran. Penampilan tarian sakral berdaya Anglir Mendung menjadi sajian utama karena hanya disajikan saat acara tertentu. Seluruh hadirin dibuat takjub dengan penampilan ketujuh penari yang membawakan tarian selama sekitar 45 menit ini. Di tengah acara berlangsung, Wali Kota Solo Gibran Ragabu Mingraga datang setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga datang. Saat dijumpai selesai upacara Jumenengan, KGPA Mangkunegara 10 atau yang kerap di Sapa Agustibre mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam memimpin Kadipaten Pura Mangkunegaran. Kedepan, pihaknya kata dia akan terus fokus pada program pelostarian kebudayaan dan pengembangan seni. Perpusakaan dari ikan-ikan, program-program kami, nanti kedepannya juga upacara adat juga ingin kami lebih bisa, lebih rapi, lebih perbanyak, lebih perkuat. Dan tentunya nanti kedepannya ya semoga kegiatan-kegiatan di sini juga bisa berdampak juga dalam masyarakat minimal di sekitar maku negara ini. Tadi sempat terlambat mas, sempat terlambat datangnya di tengah-tengah acara. Ya, ya mohon maaf, pesawatnya baru landing ya, tapi masih mengejar. Akapa selesai disampaikan sama Kisimaluan? Akapa selesai disampaikan sama Kisimaluan? Ada, tapi biar disampaikan beliau sendiri ya. Jumenengan kali ini juga diwarnai dengan pemberian gelar pada sejumlah seniman, akademisi, hingga pegiat sepak bola. Di antaranya Penny Chandrarini, Endah Laras, Worow Mustiko, sejumlah dosen dan praktisi seni lainnya. Selain Gibran, sejumlah tamu undangan juga hadir seperti Raja Keraton Solo, Paku Buwono XIII, bersama Permaisyuri dan Putra Mahkota. Serta Putra Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyohadikusumo, dan aktor Nikola Saputra. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Muwartagan. Terima kasih. Terima kasih.